Hai artinya rekod saya salah ngomong terketahuan Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore tadi setelah kita pre-test 21 nomor ya mudah-mudahan nanti pas post-testnya ada perbaikan yang jelas soal post-testnya tidak sama dengan pre-test edisi apa kata-katanya tapi soalnya sama gitu ya kan kalau kita kan kalau ada acara apa gitu seminar perintah sama posis sama bener-bener 100% kata-katanya ini jamin insya Allah tidak sama tapi soalnya sama ya pada kesempatan ini terima kasih kepada Pak Rusdi dan Bu Nino yang telah membeli kesempatan untuk saya berbagi mengenai hal yang mengenai imunologi yang pengantar imunologi diharapkan setelah ini tujuannya utama adalah agar adik-adik tidak apa bisa mengeksplore lebih lanjut sendiri dengan membaca textbook kemudian lanjut ke artikel dunia seputar imunologi maupun virologi gitu ya karena pengalaman saya sih saya waktu S1 kan saya tidak dapat imunologi itu untuk membacanya itu agak agak kaget juga gitu karena ya jadi mungkin hal itu juga akan dialami adik-adik kalau membaca buku teksbuk ya teksbuk ya teksbuknya maksudnya dalam bahasa bahasa Inggris ya dan artikel ilmiahnya jadi kalau pengalaman saya kalau baru awal pertama kali belajar imunologi sebaiknya langsung baca itu teksbuknya bukan dari buku terjemahan masih mendingan kalau buku itu buku karangan pengarang Indonesia tapi memang itu buah pemikiran dia bukan memang karangan dia bukan terjemahan karena kalau terjemahan itu benar-benar jungkir balik kalau saya sih memahaminya ya slide ini memang sebagian besar masih sama dengan slide sebesar sebelumnya tapi ada penambahan jadi memang itu resiko kalau belajar di waktu berikutnya biasanya ditambah 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 karena imunologi juga muatannya juga bertambah semua ilmu juga saya rasa demikian walaupun ada suatu bagian pengetahuan yang dirasa oh sudah tidak update jadi dihilangkan nah imunologi adalah merupakan suatu pengetahuan mekanisme pertahanan dari host mohon maaf sekali ini slide-nya hampir semuanya ya dalam bahasa Inggris karena padanan kata dalam bahasa Indonesia itu karena imunologi itu masuk ilmu pengetahuan ilmu kerotaran yang belakangan jadi padanan kata itu masih apa belum enggak terlalu update yang bahasa Indonesia ya kemudian imunologi tadi imunologi sekarang imunitas imunitas adalah kemampuan jadi kalau imunologi ilmunya imunitas itu adalah kemampuan imunitas itu berarti kata benda ya kemampuan host untuk memelindungi dirinya terhadap organisme asing nah sebenarnya disini kata foreign organism itu bukan untuk organisme aja jadi sebenarnya bisa diperluas benda asing gitu ya makanya tidak heran kalau ada orang alergi alergi itu kan reaksi imun juga terhadap serbuk bunga misalnya itu kan bukan organisme serbuk bunga tapi dia senyawa asing gitu ya dan gak pasing oleh orang yang dipersensitifitas terhadap serbuk bunga tertentu nah sistem imun itu tersusun dari sama ya seperti sistem pencernaan dan sebagainya sistem penafasan tersusun dari jaringan, sel, dan melukul yang dia itu akan bekerjasama sehingga membentuk suatu respon imun bila dibutuhkan nah masalahnya kita harus perhatikan kalau misalnya pada sistem fisiologi itu kalau dalam kondisi misalnya hemostatik dia akan ya hampir sama ya sama dengan banyak sistem kalau dalam keadaan aman-aman aja dia berlangsung seperti sebagaimana adanya tapi kalau misalnya ada sesuatu gangguan nah disitu baru ada suatu pergolakan di dalam sistem tersebut nah kalau ada gangguan dari luar itu yang pergolakan utama itu yang banyak dinamikanya paling besar itu terdapat pada sistem imun tapi sistem imun itu sendiri akan berakibat berpengaruh pada sistem tubuh kita yang lainnya pencernaan, sistem respirasi, sistem reproduksi, dan lainnya gitu nah namun sistem imun juga akan menerima pengaruh bila sistem dalam tubuh kita yang lain terjadi suatu dinamika ini adalah gambar yang menyatakan pertahanan eksterior dari luar tubuh kita baik terhadap bahan kimia atau fisik dan terhadap biokimia nah apa aja tuh misalnya nah kalau lu ada mata darah mata itu ada lisozim jadi yang paling banyak ditemukan ya sekretnya nah di dalam air mata ini harus diingat bahwa tidak ada antibody di dalam air mata hingga makanya seharusnya sih apalagi kalau kita dalam kondisi pandemi ini apalagi kalau kita orang Asia ketemu dengan orang Eropa orang Asia kan rata-rata lebih pendek daripada orang Eropa ya nah itu kalau si orang Eropanya lebih tinggi itu OTG untuk COVID otomatis kan apa yang namanya dropletnya itu kan kalau kita berdiri pas berhadapan di jarak yang tidak aman masuk ke mata bisa masuk ke itu virus infeksi tubuh kita sebagai orang Asia lebih rendah dipendek maksudnya lebih rendah tinggi badannya nah jadi perlu diperhatikan pengamanan untuk daerah mata selama pandemi ini sebenarnya karena pandeminya kan karena udah airborne ya nah kemudian untuk di saluran daerah ini mulut kemudian tenggorokan itu adalah mukus saya rasa ini juga sebenarnya sangat overlapping dengan sistem fisiologi ya lalu ini di bagian trachea ya semuanya itu di ada sesannya itu bersilia kemudian di bagian sini ada daerah apa sekresi kelencar sebaceus lalu di daerah lambung itu pertahanannya berupa asam lambung apa asam dalam lambung ya kemudian di daerah pencerahan lebih dalam lagi yaitu kita ada organisme mikro organisme yang komensal ya juga terdapat di daerah vagina juga demikian nah ini kulit kulit ini adalah bari pertama yang intugumen ya yang yang kalau dia itu tidak intek dia utuh maka itu merupakan suatu port entry-nya bagi mikroorganisme ataupun apapun yang merusak yang dapat merusak tubuh kita juga semen ya itu cairan cairan apa dimana dalam semen ada sperma semen itu merupakan juga pertahanan untuk tubuh laki-laki bagian bagian dari pertahanan tubuh laki-laki lalu sistem imun organ sistem imun itu itu jadi gini di daerah di daerah rongga mulut ya itu ada tonsil kemudian kalau untuk di sekitar alat sistem pencernaan itu biasa banyak disebut dengan istilah MALT ya itu mukosa associated lymphoid tissue jaringannya dan kalau jaringan penyusun organ sistem imun itu pada untuk khusus itu istilah yang sering di istilahnya itu GALT GALT associated lymphoid tissue menerusi appendix juga dan bercak payer atau payer page pada usus halus kemudian ini adalah slide berikutnya ini menginformasikan mengenai sistem lymphatic lelur-alurnya dimana jadi gak heran kalau misalnya seseorang itu misalnya sedang mengalami infeksi akut ataupun suatu keganasan keheran kalau di daerah nodus di sekitar lehernya itu bengkak itu merupakan bentuk pertahanan selain menunjukkan adanya suatu keganasan ataupun infeksi yang berat yang akut dan juga itu merupakan bentuk pertahanan nah untuk di didah rongga mulut secara garis besar ini kan ada didah ada palatin tonsil ada ufula gitu ya kemudian nadididah ufula kemudian ada paringopalatin dan glosa palatin nah yang perlu diperhatikan ini juga sebenarnya bisa digunakan untuk pengetahuan tentang kehidupan sehari-hari gitu ya jadi kalau kita sakit tenggorokan sebenarnya bisa dilihat apakah itu sakit tenggorokan itu karena bakteri atau karena virus kalau dari normalnya itu kalau normalnya si palatin tonsil kita itu seperti ini tapi kalau sakit tenggorokan karena adanya bakteri itu biasanya akan muncul ciri khasnya adalah bercak-bercak putih bukan jamur tapi ya jamur itu memang bisa putih tapi beda penampilannya lebih smooth kalau bakteri nah kalau misalnya infeksinya itu sakit tenggorokan karena infeksi virus maka dia tidak bercak putih biasanya dia agak jadi warna merah pada palatin tonsil ini tidak merata dan dia juga membesar dari pembesaran di sini pada infeksi karena bakteri juga ada pemengkakan tapi dia bercak putihnya nah kemudian juga yang gejala ciri lainnya sih sama agak kemerahan tenggorokannya ini juga kemerahan cuman di palatin tonsil itulah sebenarnya secara itu berguna banget informasi itu untuk dipakai dalam kehidupan sehari untuk menentukan ini karena bakteri atau karavirus infeksi di daerah tenggorokan itu nah kemudian ini adalah gambar dari usus halus dan usus besar ini hanya menggambarkan bagian-bagiannya nah sepanjang ini pun tadi sudah disebutkan terdapat mikrobarisma yang yang menguntungkan tetapi kalau dia proporsinya berubah maka mikroorganisme tentu ada mikroorganisme yang patogen nah itu mikroorganisme patogen yang lebih berubah proporsinya yang patogen lebih besar daripada yang menguntungkan proses pencerahan kita proses pencerahan makanya maka akan timbulah penyakit pada daerah pencernaan nah selanjutnya ini adalah suatu gambar yang menyatakan tadi kan dikatakan bahwa sistem imun tersusun atas sel lalu jaringan nah selnya itu sel apa aja gitu nah selnya itu bisa ada sel lomposit kemudian ada sel makrovac ada natural killer ya ada sedentritik sekarang untuk sel misalnya sel makrovac sel makrovac itu ada jangan bingung kalau sel makrovac itu para ahli pada setiap jaringan yang berbeda dia punya nama yang berbeda walaupun dia sama-sama berfungsi bagi makrovac nah misalnya kalau sel yang terdapat di otak itu makrovac makrovac yang terdapat di jaringan otak itu disebut microbial cells kalau sel makrovac yang terdapat di daerah di jaringan hati itu nanya cover cell lalu kalau yang terdapat pada daerah jaringan paru itu alveolar makrovac nah kemudian makrovac yang terdapat pada jaringan tulang disebut oscaplas kemudian ini slide ini menggambarkan proses sebenarnya asal-asal diproduksinya makrovac dan monosid jadi semuanya itu resep flowernya ada di sum-sum tulang disini masih ada bentuk stem cell makanya itulah ada disebut stem cell itu ada stem cell embryo maupun stem cell dewasa kalau ini ini untuk produksi makrovac itu karena diproduksi terus makanya dia juga ada di dalam resep flowernya dalam stem cell dewasa ada di mana di sum-sum tulang nah dari sum-sum tulang ini dibentuk apa monosid ya monosid darah kemudian nanti akan menyusun jaringan makrovac makrovac ini nanti dia akan berdiferensiasi dan aktifkan makrovac ini dia diaktifkan dia begitu di berdiferensiasi begitu ada yang sudah terbentuk dia gak langsung aktif dia aktif jika dia diinduksi oleh suatu peristiwa apa itu misalnya adanya patogen atau adanya benda asing baru dia melakukan aktivitas coba sekarang ini gambar ini kalau kalau ada di textbook itu ini sudah biasa lazim makrovac memang seperti ini bentuknya tapi yang di roda-roda gini ini bukan makrovac ini adalah biasa menyimpulkan bagian atau sel dari patogen yang di ingalf yang di take yang diambil oleh si makrovac kemudian ini adalah site yang menjelaskan mengenai beberapa sasa penyusun sistem imun jadi perlu ingat hanya beberapa misalnya padahal banyak sebenarnya hanya beberapa contohnya itu limfosit limfosit itu ada limfosit B ada limfosit T kemudian yang termasuk dalam limfosit juga itu sel nature killer atau sel NK spesifisitasnya si limfosit B atau sebut sel B itu dia memediasi apa aktifnya memediasi respon memediasi imunitas moral sedangkan limfosit T atau biasa sel T dia memediasi imunitas seluler kalau nature killer atau sel NK dia merupakan sel yang dominan berperan dalam imunitas bawaan kemudian ada juga di sini sel yang berperan dalam sistem imun berperan sebagai penyaji antigen atau antigen presenting sel contohnya apa yang masuk dalam kelompok antigen presenting sel atau sel yang menyajikan antigen itu adalah sel endritik makrova kolik sel dan sebenarnya sebenarnya limfosit B itu juga antigen presenting sel atau sel penyajikan antigen atau sel B juga cuma diantara sel FPC ini yang istilahnya yang paling terpelajar itu adalah sel dan titik ini ini kalian tentu ingat ya sel endritik sekarang viral dibicarakan di mana berkaitan dengan vaksin Nusantara nah FPC ini mengcapture antigen untuk didisplay ke limfosit jadi sel endritik itu menginisiasi respons sel T dengan cara apa dia menyajikan antigen ke limfosit tadi dibilang tadi limfosit B juga EPC sel B itu sebenarnya juga EPC dia mendisplay ke siapa dia mendisplay antigen ke sel T juga nah makrovac makrovac ini juga menyajikan antigen dan dengan dia menyajikan antigen maka dia juga memiliki fungsi menginisiasi dan berperan dalam fase efektor dari imunitas yang di sel mediatif imuniti nah lalu kalau ada lagi follicular dendritik sel dia ini bertugas mendisplay antigen ke limfosit B dalam proses respon imun humoral ya gitu lah jadi misalnya tadi dijelaskan bahwa sel B menyajikan antigen ke sel T nah sekarang si sel follicular dendritik sel menyajikan antigen ke sel B jadi gimana ceritanya nih jadi sel limfosit B atau sel B dia menyajikan antigen ke sel T tapi dia juga menerima sajian antigen dari follicular dendritik sel ya menurut itu sel-sel efektor contohnya apa limfosit T makrofag granulosit jadi perhatikan disini makrofag dia punya dua fungsi sebagai episi iya sebagai efektor juga iya nah untuk sesa efektor dia berfungsi dalam berfungsi dalam pengeliminasi antigen ya nah limfosit T itu limfosit T mana yang berfungsi dalam mengeliminasi antigen itu sel T helper dan sel T citotoxic atau citotoxic T limfosite nah kalau makrofag dan monosit ini dia merupakan sel-sel yang terdapat dalam sistem phagocyt yang mononuklear nah kalau dalam selain itu juga ada yang disebut granulosit granulosit itu sel yang berperan dalam juga dikatakan sel yang berperan dalam emunasi antigen apa aja itu granulosit itu terbagi jadi nitrofil dan eosinophil ini kalau nitrofil khas ya bentuknya dia intinya lebih dari satu dan bentuknya seperti ini nah slide ini menyajikan suatu skema skema ringkasan mengenai mulai dari proses adanya jaringannya luka terluka kemudian adanya proses proses inflamasi lalu proses penyebur luka nah jadi jika misalnya terdapat jaringannya luka maka luka ini kan bisa ada dua sebab ya mekanik maupun kimiawi fisik maupun kimiawi nah ini jaringan darah yang terluka itu akan melepaskan mediator kimiawi apa aja itu misalnya histamin komplement kimin dan prostaglandin kita bakalan perhatikan nah komplement sebenarnya komplement itu adalah suatu sistem dalam hal ini maksudnya adalah apa protein-protein terdapat dan sistem komplement jadi komplement yang dimaksud komplement kalau ditulis komplement dalam keadaan imunologi komplement itu sebenarnya satu sistem di dalam sistem imun itu ada sistem-sistem lagi yang nantara sistem komplement sistem komplement itu sekarang sudah dinyatakan terdiri dari 30 protein waktu saya sekolah dulu dia masih 20 protein sekarang sudah 30 protein jadi itu berisi utamanya berisi protein karena utamanya berisi enzim-enzim yang akan aktif jika ada pemicunya pemikinnya berapa apa itu yaitu kalau ada antigen yang masuk kemudian saat dirilis kandiator kimia tersebut maka dirilis juga lecosid faktor penginduksi lecosid masih faktor penginduksi dulu akibat faktor-faktor tersebut terinduksi maka lecosid juga akan meningkat jumlahnya selanjutnya untuk daerah yang sebelah kiri karena dilepasnya mediator kimiawi maka menyebabkan fasodilatasi pada arterio peningkatan permibus kapiler dan attract netrofil monosid dan limfosid to aera jadi maksudnya lepasnya mediator kimiawi yang disebutkan dia menyebabkan tertariknya netrofil ditariknya netrofil monosid dan limfosid ke daerah luka gerakan itu gerakan penarikan ke daerah luka itu disebut gemotaxis kenapa? masih ingat ya waktu SMP-SMA mengenai gerakan gerakan tumbuhan disini juga ada tapi di gerakan sel gerakan karena adanya kimiawi bahan kimia ini nanti disini terdapat disebut skemo karena yang menyebabkan si sasar ini bergerak ke daerah luka itu adalah bahan-bahan sejang kimia misalnya interlup berupa citokin misalnya lalu nanti dia bermigrasi kan saat ini ke daerah luka kemudian sehingga membentuk marginasi di sekitar daerah luka disini peningkatan permeabilitas kapiler menyebabkan cairan kapiler itu bocor sehingga menyebabkan pembentukan eksudat fasodilatasi pada arterial menyebabkan adanya hiperhiminya lokal sehingga meningkatkan aliran darah ke arah yang terluka kalau disini konsodilatasi menyebabkan aliran darah meningkat ke daerah luka sehingga menyebabkan panas dan kemudian juga warna kemerah-merah di sekitar daerah yang terluka tadi tapi kalau peningkatan probabilitas kapiler justru menyebabkan ujurnya kapiler dan otomatis menyebabkan aliran darah menjadi melambat nah ini menyebabkan terbentuknya marginasi marginasi di sekitar daerah luka kemudian disini selanjutnya setelah mulai terbentuk marginasi dapat ditemui proses diapodesis dimana diapodesis itu ada deposit melalui melewati dinding kapiler nah kapiler adanya eksudat tersebut ini menyebabkan lepas bocornya protein-protein pembuku darah kemudian juga menyebabkan terlepasnya cairan yang kayak protein dalam rongga jaringan lalu juga menyebabkan peningkatan oksigen dan bahan dan nutrisi nah tadi kan ada panas nih panas itu menyebabkan pasti udah ada di tau ya panas menyebabkan adanya peningkatan temperatur dan sehingga juga menyebabkan peningkatan kecepatan metabolik dalam sel nah adanya cairan yang kayak protein yang bocor ke rongga jaringan menyebabkan dan menyebabkan pain sakit dan pembengkakan dan ini biasanya biasanya sementara dan ini membatasi pergerakan di daerah yang ada persebihan sakit kan karena bengkak dan kemudian di lepasnya protein pembeku ini akan menyebabkan off process jadi pembekuan darah sehingga mencegah pembekuan darah sehingga mencegah lukanya lebih luas lagi gitu ya untuk sementara selanjutnya akan terbentuk vibrain yang membentuk scaffold untuk perbaikan lebih lanjut jadi scaffold itu apa sih kalau scaffold itu kalau di daerah bidang teknik itu contohnya adalah scaffold itu kan bahasa Indonesia perancah itu kalau misalnya monas monas itu waktu apa ya emasnya di ujung itu harus dibersihin itu kan orang harus pakai scaffold misalnya pakai scaffold itu perancah itu yang disebut scaffold dan memang disini si vibrain ini memang berperan sebagai scaffold untuk pembekuan lain yang dalam proses penyembuhan buka dan disini setelah terjadi diabetes maka berlanjutkan dengan adanya proses phagocytosis oleh phagocytosis 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 dan juga sesen telah mati oleh siapa siapa yang memphagocytosis yaitu netrofil dalam netrofil itu dalam waktu bergesingkat berarti dalam masa akut tapi kalau dia itu berlangsung kronis maka yang yang bertindak sebagai yang memphagocytosis phagocytosis atau penjaringan yang mati itu adalah makrovac yang kandisibang netrofil sorteng makrovac untram phagocytosis ini kan menyebabkan banyak mati ada sel phagocytosis terkadang makrovac juga mati kalah tanding dengan patogen ini akan menyebabkan terbentuk kapus kesemuanya ini nanti akan berujung kepada penyembuhan luka nah disini sistem imun bawaan itu dia sinonima adalah natural or native immune system dan secara cepat termobilisasi karena dia merupakan pertahanan first line dari pertahanan tubuh kita dia tidak bergantung pada tidaknya kita terpapar oleh patogen sebelumnya sehingga dia tidak spesifik responnya jadi responnya itu hanya berasakan apakah patogen jamur bakteri atau parasit atau virus nah itu aja dan apa respon dari sistem imun bawaan ini tidak akan cukup untuk mencegah materi asing tetap berada di dalam host nah kemudian disini juga akan sering ada dia akan lihat dan dengar dan baca istilah epitop epitop itu ek aliasnya adalah antigenic determinan jadi epitop itu menggunakan si antigen kemudian dua dikenal dengan ada istilah immunological close reactivity dimana ini terjadi jika ada sharing epitop oleh substansi berbeda kemudian ini terjadi pada kristal tosoid dan imunisasi nah ini adalah gambar dari kartun dari imunitas alamnya dan dapat buat tadi natural immunity apa tadi sebelumnya disebut tadi natural alternative immunity dan untuk innate immunity dan kalau imunitas yang didapat disebut juga adaptive immunity nah ini dia adaptive immunity jadi disini makanya dibilang kalau natural itu tidak spesifik jadi spesifik disini bisa dilihat bahwa kalau virus maka dia akan disambut akan menghadapi interferon lalu diblok kalau beberapa bakteri biasanya ini disambut oleh zozyme yang khas dan dia cukup pandai dalam bakteri lalu disini jadi jika ada informasi akut maka bagaimana maka ke dalam barah tersebut akan dimigrasikan komponen komplement sel mas gitu ya sel polimer nuklear sehingga polimer nuklear contohnya apa netrofil yang tadi intinya lebih dari satu sehingga mempercepat penyemban luka jadi kalau luka itu dia akan merusak jaringan dan dia merusakan jaringan ini akan cepat diketahui oleh sel mas juga selanjutnya dia memberikan info kepada polimer nuklear kemudian jaringan yang rusak ini dia akan menyebabkan sistem komplement teraktifkan sehingga terbentuk MAC apa itu MAC MAC adalah membran attack kompleks nah MAC ini selanjutnya MAC ini merupakan sebenarnya produk akhir dari sistem komplement dan selain MAC juga ada mekanisme yang didukung oleh komplement yaitu fagocytosis dan sitotoksisitas sampai sini adalah imunitas non-spesifik tetapi sembari imunitas non-spesifik itu berlangsung maka terdapat berjalan berproses gula imunitas adaptif itu tokoh utamanya adalah komplement walaupun pada imunitas natural non-spesifik tokoh utamanya komplement tapi bukan berarti yang lain-lain ini berfungsi enggak nah setelah sel B jadi kalau ada antigen yang spesifik bakteri virus jamur dan sebagainya itu dia akan mengaktifasi sel B sel B sel B juga akan mempresentasikan antigennya kepada sel T dan jangan heran kalau sel T itu juga bisa mengetahui kebenaran antigen tanpa bantuan sel B mengetahui masih dengan sistem imun alami sudah sampai tadi sampai sini sel fagocyt dan sel pada sistem imun alami itu contohnya adalah nitrofil makrovac dan natural killer sel yang sudah tadi kemudian ini mengenai apa sih kalau mengenai imunologi itu sering-sering ketemu istilah yaitu imunogenicity anti imunic antigenicity popocyt itu berarti mengetahui kemampuan imunogenicity itu merupakan kapasitas untuk menginduksi suatu respon imun suatu respon imun yang dia respon imun ini akan bertambah besar jika kompleks kompleks asing atau makhluk asing itu semakin besar juga jika berat molekulnya juga besar kalau antigenicity adalah kemampuan untuk mengikat imunoglobulin atau sel imun dimana suatu disini pengikatan kalau misalnya ada antigen yang diikat oleh antibody maka itu kalau tidak ada reaksi respon berikutnya dia berikatan terus saja maka disebut unimun respon need not result kalau ada antigen berikatan dengan antibody maka dia selanjutnya menunggu dia dihancurkan komplek tersebut oleh siapa oleh si Mekta di member attack antigen itu sendiri juga tidak selamanya diikat oleh antibody tapi juga bisa diikat oleh reseptor-reseptornya yang terdapat dalam sel host contohnya yang sekarang apalagi contohnya SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 dia itu akan berikatan dengan reseptornya pada epitamin itu SC2 kemudian juga nanti kita teman-teman juga akan sering mendengar kalau sudah mempelajari immunitas itu adalah hapten hapten ini adalah suatu senyawa kimia yang kalau digabungkan dengan benda asing atau antigen dia akan yang tadinya bukan antigennya itu bukan antigen apa korban antigen yang dia sifat antigennya itu tidak begitu memicu respon imun tapi kalau di katana hapten maka komplek antigen akan memicu respon imun lebih besar lagi makanya tidak heran kalau misalnya vaksin-vaksin itu ada haptennya supaya reaksi kita lebih besar lagi nah disini ada antigen ada spesifis ada sensitiv itu harus buka-buka lagi tapi kalau spesifis sensitiv itu ya itu kemampuan yang gak jauh beda dengan namanya spesifis berarti kemampuan untuk mengenal lebih spesifik dia produknya spesifik kalau misalnya sensitiv itu berarti maksudnya sensitivitas sensitivitasnya terhadap sel lain atau sensitivitasnya terhadap antigen misalnya seperti itu infeksi yang biasanya ditemukan itu akibatnya adalah infeksi terus bakteri jamur kalau cacingan biasanya cuma sekilas cacingan jarang disebut infeksi cacing tapi memang sebenarnya itu infeksi untuk infeksi nah kemudian ini saat imunial sistem memperoleh itu dia sifatnya spesifik namun punya bisa memutuk memori imunologis itu tugas siapa? itu tugas sel B kemudian molekulnya itu secara khusus akan berapa ya akan kontrax dengan antigen tapi itu molekulnya itu antibody nah antibody itu sendiri sering diistilahkan dengan imunoglobulin jadi kalau antibody kita gak bisa bilang antibody apa ya kalau imunoglobulin itu IgM jadi imunoglobulin M imunoglobulin D kalau antibody dia dalam dalam fungsi bahasanya gak bisa menjelaskan itu antibody itu antibody kelas yang mana G A M E apa D kalau imunoglobulin dia dinamakan sudah plus kelasnya imunoglobulin A K imunoglobulin B sorry imunoglobulin M imunoglobulin E imunoglobulin D gitu ya nah lalu ini berikutnya sistem imun spesifik ini kan pada sistem imun acquired yang diperoleh jadi sifatnya spesifik itu sangat berkaitan dengan permukaan barrier misalnya mild dan duct tadi sudah kita sudah lihat ya nah lymphocytes juga komponennya adalah sitokin yang disekresi oleh lymphocytes berarti sel lymphocytes itu apa saja sel B dan sel T ini masih gambar menyatakan skema-skema pertahanan tubuh manusia ada yang di diarah jaringan dan ada yang contoh di gambar ini pada organnya lalu berikutnya lymphocytes jadi sistem imunoglobulin adaptif itu ada lymphocytes atau sel T ada lymphocytes B atau sel B sekarang lymphocytes lymphocytes ini apa merantari media ya imunitas yang diperantara oleh sel ya khususnya ini merespon terhadap berada organisme interseksuler yang asing atau Zua atau Fungi kemudian dia ini berperan dalam proses rejection dari apa graph ya transplant ya nah jadi dan lymphocytes itu juga menyusun 70% sampai 80% lymphocytes seluruhnya yang dimiliki oleh seseorang kayak gitu dan dia itu cell memorynya sifatnya itu sepanjang masa long life ya dan aktivitasnya itu sangat dipengaruhi oleh stocking stocking yang diproduksi oleh tubuh kita masih mengenai lymphocytes lymphocytes itu kalau t-helper dia memiliki cluster of differentiation 4 ya dan dia merespon antigen yang dipresentasikan bersamaan dengan MHC kelas 2 memang kalau sel di sini ada sel t-cito toxic dia penanda utamanya adalah dia itu memiliki CD8 maka CD8 plus dan sel citotoxic ini merespon antigen yang diperantara oleh MHC kelas 1 jadi lima tanggal D-nya adalah semuanya 8 t-helper kan CD4 oh lupa ya ini MHC 1 apa MHC 2 ya t-helper lihat aja 4 kali blabl sama dengan 8 oh berarti 2 berarti MHC 12 nah kalau citotoxic dia mempresentasikan antigen yang dipresentasikan bersama dengan siapa bingung MHC 1 atau 2 jadi sama 8 kali blabl sama dengan 8 jadi 1 kan 8 kali 1 nah ini berarti MHC ke 1 itu jembatan keledai nah antigen yang bisa merespon limpositive harus berupa peptida jadi kok farbohidrat gak bisa kemudian ada juga sel T yang menentarai hipersensitivitas diperlambat juga ada sel T suppressor kemudian masih sel T juga sel T itu itu merupakan sel mimfosit yang positif untuk CD4 yang mengenai antigen yang diambil oleh APC berarti APC siapa tadi antigen sel bisa foliculodentic sel bisa sel B bisa sel D yang menyajikan fragment antigen pada permukaan sel jadi APC itu dia akan menyajikan antigen cara yang mana pas dia mengambil mengambil si antigen itu kemudian disajikan disajikannya itu bukan berupa antigen satunya gede begitu gede tetapi hanya berupa fragmentnya saja berupa fragmentnya itu berupa apa paling berapa asam amino nanti kita akan lihat kemudian CD sel yang positive cluster of differentiation 8 ini sel apa ini T apa T L R dan dia mengenali sel yang terinvestasi oleh virus kemudian mereka kill mereka bunuh dan berarti kalau virus itu dia antigen komponen antigen disajikan oleh yang masih berapa MAC 1 kemudian disini masih sel T juga sel T helper yang positif CD4 itu berinteraksi langsung dengan sel-sel lainnya dengan melepaskan sitokin untuk mengontrol perkembangan respon imun itu kerennya sel T helper ada dua sel T helper satu sel T helper 1 dua sel T helper 2 sel helper 1 ini aktif mengaktifkan dia mengaktifkan makrofak untuk menghancurkan material atau bagian patogen yang sudah ter phagocytosid dengan T helper 2 dia itu membantu sel B untuk menghasilkan antibody jadi itulah sekilas mengenai SLT sampai sini apakah ada yang ingin menanyakan atau bagaimana adek-adek halo apakah ada yang mau bertanya mudah-mudahan jangan saya jangan dikira penuh yang sebelum tidur bagaimana adek bu izin bertanya bu tadi yang di telinfosid CD 4 plus ya bu berarti itu bukan untuk yang virus yang CD 8 plus itu jadi virus itu antigennya berupa komponen fragment disajikan oleh MHC kelas berapa tipe kelas 1 bersamaan dengan sel apa tadi sel T CD8 sel T apa tadi sel sel T yang positif CD8 ya ya terus gimana tadi menanyakan itu terkait soal pretest ya enggak yang lain bagaimana ada yang ingin ditanyakan jadi saya akan tanyakan setiap ya kira-kira udah sepertiga 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 selatnya 70 oke lanjut sel B linfosid B atau sel B ya dia itu terspesialisasi untuk menghasilkan immunoglobulin setelah ya terspesialisasi untuk menghasilkan immunoglobulin ya nah setelah dia menghasilkan immunoglobulin immunoglobulin itu kan nama lainnya dari antibody kan dia akan berdiferensiasi menjadi sel plasma ya jadi kalau sel plasma itu maksudnya bukan sel-sel yang terdapat dalam plasma darah beda ya ini kan sel plasma kalau dia juga terdapat dalam sel darah tapi ini plasma sel sel plasma maksudnya sel B yang sudah menghasilkan antibody nah kemudian sel B atau sel linfosid B itu mengontrol bakteri yang biogenik dan mencegah didapat mencegah berperan terutama dalam mencegah infeksi infeksi bloodborne ya kemudian juga dia meneterakan toksin ya dan dia menyusun 12% dari linfosid seterak seluruhan jadi lebih banyak amanat sel T yang menyusun linfosid nah lanjut linfosid B dapat merespon peptida karbohidrat dan glikolipid beda dengan sel T sel T hanya tentu yang dia respon ya kemudian dia biasanya memerlukan sel T untuk membantu merespon antigen apanya yang diperlukan dari sel T untuk sel B dapat merespon antigen interleukin yang dihasilkan oleh sel T ini cara baca bukunya jadi jangan dikira antigen itu dalam kurung interleukin enggak antigen itu bukan interleukin tapi dalam kalimat di slide ini maksudnya si sel B atau linfosid B itu memerlukan sel T dalam memberikan respon terhadap antigen berupa apa berupa interleukin dia perlu interleukin yang dihasilkan sel T supaya dia lebih bisa sel B ini lebih bisa merespon antigen gitu cara baca kalimat ini tetapi juga dia dapat merespon antigen yang langsung diarahkan pada permukaan imunobulin sel B yang matur sel B itu matur dan berklarifikasi dalam nodus lingvol sel B itu proses berproses dan menyajikan antigen melalui permukaan hemasi kelas 2 jadi dia saingan jadi hemasi kelas 2 itu ada pada sel B ada pada sel berapa sel T dengan CD CD 4 yang positif CD 4 sama-sama hemasi kelas 2 jadi hemasi kelas 2 itu hemasi itu adalah singkatan dari major histocompatibility complex nah kalau pada ini untuk hemasi ini kesebutannya untuk seluruh untuk hanya pada manusia tapi kalau manusia dia lebih spesifik punya istilah tapi istilah yaitu HLA atau human liposid antigen nah kemudian sel B ini dia merespon antigen merespon antigen spesifik tetapi efeknya tidak spesifik utamanya melalui komplement gitu ya jadi maksudnya liposid B itu merespon antigen yang spesifik dengan pakai apa dengan pakai antibody tetapi efeknya tidak spesifik gitu nah ini dari tadi kita ngomongin imunobulin atau antibody kayak gimana sih barangnya seperti ini barangnya seperti apa ini dia makanya kok katanya antibody kok disini antigen bunningside antibody itu kan side tempat antigen terikat dimana side-nya disini ini kalau di sel B kalau di sel T itu ada juga antigen banding setnya seperti ini jadi kalau tempat antigen berikatan itu di sel B itu imunobulin atau antibody tapi kalau di sel T itu kan seperti ini memang yang lebih terkenal untuk pemula-pemula adalah yang antibody biasanya mereka tidak familiar kalau pada sel T juga ada site atau tempat untuk mengikat antigen jadi ada backupnya nah ini daerah yang baik yang ada di sel B maupun di sel T antigen binding setnya itu ada yang di variable ada daerah konstan ada daerah transmembran transmembran itu maksudnya daerah yang tertancap di permukaan selnya otomatis ini adalah kalau pada antibody kalau pada antibody sel B ini kan berupa antibody antimobulin ini yang belum dirilis dari sel B jadi antibody itu kan ada yang udah dirilis lepas ada yang dia masih tertancap di transmembrannya tapi dia kalau di sel T itu dia pernah saya belum saya belum pernah baca kalau antigen binding set pada saat itu lepas dari selnya antibody atau dia memang berikutnya harus lepas nah kemudian di sini ternyata dalam sistem imun dikenal adanya signal O apa itu signal O dia itu memiliki peran penting dalam proses otofagi dan imunitas nah dalam mempelajari apa itu signal O itu ada istilah pump dan dump pump itu punya patogen sedangkan dump punya host pump itu sendiri singkatan dari patogen associated multiple pattern di sini dikata S berarti dia banyak apa apa aja sih itu pump pump itu kan punya patogen sebelum tadi kalau pada bakteri contohnya peptidogulikan APS plagelin nanti tinggal kalian bedakan bakteri kan ada bakteri positif bakteri negatif walaupun ada juga bakteri yang tidak bisa dibedakan antara sifat gramnya positif atau negatif bakteri apakah itu bakteri mikobacterium dan lepra kenapa karena bakteri gengus mikobacterium itu dia tidak bisa struktur diming selnya berbeda dengan bakteri kebanyakan jadi di dalam diming selnya itu ada senyawa yang namanya asam mikolah asam yang menghambat kalau kita perlakukan tahapan peluaran gram untuk menguntungkan sifat bakteri gram positif atau negatif itu memakai prosedur peluaran gram kalau pada tuberculosis ada hasam mikolah yang menghambat masuknya si warna-warna reagan-reagan dalam peluaran gram ada dua akan peluaran kristal ungu dan peluaran efusin nah itu tidak tidak bisa berproses pada dinding sel mikobacterium karena adanya asam tersebut sehingga itulah makanya dasar bahwa dia tidak bisa dibedakan sifat gramnya ini nanti kalian bisa cek mana yang mana yang pump dari gram positif mana yang pump dari gram negatif kemudian kalau jamur jamur itu pump nya adalah zimugan ini bakteri treponema gondi ada profilin ini salah ya tanda penulisannya aturan treponema itu gondi G nya kecil ya kalau pada virus bisa envelope-nya bisa ssrna-nya bisa spike-nya jadi sebenarnya pump itu apa jadi pump itu ada komponen yang ter konserve yang sukar sekali berubah yang terdapat dalam antigen jadi dia konserve struktur yang konserve yang terdapat dalam antigen otomatis kok ini dari tadi bilang pump kok dia bilang antigen ya memang karena pump itu terdapat di antara di daerah tadi apa epitop di daerah antigen determinannya ya kalau dump dump ini punya host jadi begitu ada pump tubuh kita tuh menghasilkan memproduksi host sama istilahnya kalau zaman dulu ya kalau ada pasukan dari negara lain udah kelihatan dari atas gunung dari yang melihat penjaga perbatasan maka akan di apa si penjaga perbatasannya negara yang merusak itu kan mengeluarkan sinyalnya itu dia berfungsi sebagai dump itulah dump analognya ya kemudian akibat adanya nah tapi dump ini dia memang dia memberi sinyal bahaya tapi dia sendiri memahayakan host gitu dia ini dump ini dihasilkan pada proses necrosis jadi juga membahayakan si host juga nah sehingga baik maupun dump dia akan menghadapi dihadapi oleh PRR PRR dan lainnya PRR itu singkatan dari apa pattern recognition receptor ini punya yang ini satu semua ini punya host terus PRR ini terdiri dari toler receptor NLR RLR dan Rage kemudian nah jika ada pump lalu muncul dump maka saat itu dikatakan merupakan sinyal O nah ini pengunculan mereka itu akan menginduksi atopagi dan imunopagi dalam kemunculan respon imun sebelum kemudian ada sinyal 1 nah jadi respon imun itu ada sinyal kayak orang mau lari lari kan hitungnya dari mundur 3 2 1 lari gitu kan kalau respon imun 0 1 2 3 4 nah kalau sinyal kedua itu apa ko-stimulator molekul ko-stimulator yang berupa cluster of differentiation 80 86 itu akan mulai muncul di permukaan sel dendritik itu berarti sudah sinyal kedua kalau sinyal ketiga terdapat sel dendritik disini berarti dendritik sel kalau CD cluster of differentiation kalau kalau pas sinyal ketiga dendritik selnya ini akan mengekspresikan setokin family setokin family interleken 6 seperti interleken 12 interleken 23 yang mempromosikan polarisasi kemunculan sel T respons sel T lalu lalu sinyal keempat itu menyajikan dia memunculkan ada ekspresi integrin pada sel dendritik dan itu defining the origin of dendritik sel dan dia itu pada sinyal keempat ini si sel dendritik itu mendrive mendrive sehingga sel T itu terspesialisasi dan mendukung mempromosikan sel T untuk lebih dapat berperan aktif lagi dalam fase efektor gitu ya kemudian ini adalah maaf ini ketutup ya ini adalah suatu skema kartun yang menunjukkan apa yang terjadi jika tadi apa terjadi luka pada jaringan tadi itu hanya berupa bagan ini gambarnya gitu tapi ini lebih ke arah penjelasan komponen pergerakan-pergerakan yang dilakukan atau dialami oleh sel imun nah kemudian ini juga kartun dari sebenarnya dari PRR Pattern Receptor Recognition Receptor yang tadi dibilang ada Toler Receptor atau TLA ada NLA dan lainnya gitu ya nah ini daftar-daftarnya adek-adek jangan pusing lihat ini liatin aja liatin aja pasrah aja bacanya nanti lama-lama juga udah ter apa ya apa namanya sudah terbiasa kalau tadi ditanya Thoracceptor nomor yang sekian itu bereaksi terhadap biangur bakteri sebatas itu gak mungkin ditanya lagi nanti pas ujian misalnya kalau ada ujian NLR E3 itu buat apa ya fungsinya ada dimana ya enggak lah ya dan kartun ini ini hanya pengenalan aja demikianlah banyaknya respon imun yang terjadi ini baru dalam satu secuplik jaringan respon imun yang terjadi pada suatu jaringan ini jaringan epitel baru jaringan epitel segini banyak respon imunnya nah sekarang kita lihat peran dari Thoracceptor RLR dan NLR dalam pump dan dalam dam dalam pump dan dam disini kalian bisa lihat cara bacanya Thoracceptor 4 oh ya saya tanya inti sel ada di sebelah mana nih di daerah bawah sini atau di daerah atas indar dewi saya ingat indar dewi indar dewi inti sel ada di sebelah mana ya atas atau bawah halo indar halo indar dewi halo atau yang lain di sini oke mungkin belum bersiap atau maghrib disana yang menjawab jadi memilih diam atau memang sinyalnya bu Ernie ya gak apa-apa kalau sinyalnya bermasalah dilaporin ya maksudnya ke sini ke kita ayo novel siapa indar habis Pak Rusli nyebut-nyebut indar sering kemarin saya ingat indar indar anti sel ada di mana di daerah sini ini kan gambar kejadian dalam sel inti sel itu ada di daerah mana ya atas atau di bawah dari gambar yang ungu ini inti sel di bawahnya atau di atasnya ini inti sel ada di daerah sini bawah atau di daerah sebelah atasnya yang ungu ini kan bu ya batasnya inti sel itu ada di mana di bawah yang ungu ini atau di atasnya oke good ya di bawah jadi yang ungu ini adalah lipid di layar di bawah di sini ada apa ini ini ranahnya buni nol ada sesuatu ada sesuatu di situ makanya tandanya ada inti selnya jadi segitu aja ada yang tahu dulu kan nanti kan mau presentasi baru pokoknya akibat dia ini semua ini akan menyebabkan inflamasi tapi inflamasi itu juga perlu diregulasi makanya ada immune regulation terus ada autophagy ada survival ada proliferasi ada poposis dana kematian sel ada juga necrosis kalau dia tidak termanage dengan bagus maka survival gagal necrosis yang muncul jadi apoptosis itu kan kematian sel yang diprogram nah kalau necrosis itu kematian sel tapi tidak terprogram yang namanya terprogram biasanya lebih raki sehingga dia tuh mati tanpa menyusahkan satu tetangga tapi kalau mati terprogram menyusahkan tetangga karena selnya mati karena necrosis dia mengeluarkan apa namanya produk-produk yang merugikan tetangganya kayak gitu nah lanjut ini adalah masih juga tadi penjelasan mengenai TLA TLA NLA ya sama aja saya sering dulu biar familiar aja tujuan saya saat ini nah ini kelanjutan tadi yang kita sebut necrosis apoptosis otophagy ya coba ada di lihat mana kah yang lebih aman kondisinya maksudnya bagi lingkungan di sekitar sel yang mengalami ini necrosis kah apoptosis otophagy saya inget nama siapa lagi ya salwa salwa apa salwa ya bu ini salwa bu Ernie salwa ya salwa ketua kelas kita oh ketua kelas ya yang mana yang lebih aman sebenarnya salwa salwa bu ya necrosis apoptosis atau otophagy yang yang lebih aman bagi lingkungan sekitarnya ini kan ada sel nih kemasukan patogen nih di dalam udah diterinfeksi dimana-dimana ini bagus ini pilih bu yang ada di gambar yang sebelah kanan ya maksudnya pilih necrosis apoptosis atau otophagy dari gambarnya kelihatan menurut saya otophagy ya ya tapi gak semuanya bisa otophagy gitu ya jadi yang paling gak aman nih lihat necrosis ini saya bilang tadi ya kasih salwa jawabannya begitu udah bubar dia pecahin semua nih dia keluarin semua nih bodo amat mau enak-enak bagi tetangga sekitarnya ya di keluarin aja gitu kalau kalau ini dia masih apoptosis dia masih menghasilkan hanya berupa apoptosis body dan dia juga akan bisa hilang apoptosis secara perlahan ada mekanismenya gitu ya lagi otophagy otophagy lebih aman lagi untuk lingkungan sekitarnya kemudian nah ini apa bu ini adalah jalur-jalur tanusi yang meregulasi otophagy maupun apoptosis ya kan dilihat sini kan kalau necrosis gak ada regulatornya memang orang itu misalnya berantakan aja gak terprogram kalian bisa lihat jadi ini minimal sekarang kalian tahu mana yang mana yang protein yang berperan necrosis imun mana yang bukan necrosis imun misalnya kayak gitu ya oke nah disini jangan lupa untuk apa genetik kalau belajar bersama Bu Nino silahkan lebih lanjut dibahas sebenarnya mTOR berkat dengan mitokondria ini ya ya ada juga istilah mitopagy gitu oke ya lanjut ya nah ini ini ada slide yang menunjukkan apa apa ya kondisi serum pada ibu yang dihamil dengan dibandingkan serum pada neonatal dengan bayinya gitu ya pada pada kasus measles CA kemudian pada beberapa kasus infeksi terakirus ada-ada bisa lihat jadi intinya maksudnya ada yang dimana sangat berpengaruh apa kondisi serum si ibu dengan yang bayinya yang baru lahir tapi ada juga yang tidak begitu berbeda komponennya tergantung kasus-kasusnya nah ini menggambarkan bagaimana transfer imun atau antibody ya dari si ibu ke fetus ini banyak karena hanya fisiologi nah ini perbedaan antara respon imun kemoral dan yang mementerai sel ya bisa baca sendiri ini nah terus silahkan dilihat sebenarnya dilihat aja karena penjelasan saya jelaskan tadi depan dari sini kita bisa lihat sebenarnya intinya sistem imun ada pemoral ada yang diperuntari sel sel meditative immunity ini bukan dua hal yang terpisah dia itu jalan berbarengan sebenarnya simultan cuman kita mempelajarinya biar otak kita gak gado-gado rasanya mempelajarinya jadi dipisah-pisah padahal prosesnya jalan berbarengan lah tadi ada imunitas adaptif imunitas bawaan itu itu juga berbarengan cuman kalau pembagian moral dengan imunitas meditative cell itu berdasarkan apa tokoh utama yang berperan kalau yang berperan karena ada saat di mana antibody yang berperan ada waktunya antibody yang berperan itu dikatakan moral immunity dengan produsennya si sel B kalau yang ada saatnya di mana sel T yang lebih berperan lebih berperan berarti bukan yang gak berperan itulah disebut sel meditative immunity ada saatnya tadi sedangkan inet dan adaptif itu berdasarkan apa berdasarkan kalau yang ada inet itu ada gak ada patogen dia stand by di situ ada gitu nah kalau ada patogen ya dia adalah reaksinya dikit ada gitu ya nah kalau si adaptif dia gak ada patogen gak ada bahan ini dia gak akan dalam kondisi aktif begitu ada patogen adaptor nyerang baru dia aktif jadi tergantung pembagiannya dari segi apa gitu ya tapi semuanya berjalan simultan nah ini sama kartunya dengan yang tadi yang luka tadi cuman disini lebih komplit kenapa? karena dia sudah menyebutkan ada MAC ada PMN ada Cellmas gitu sengaja saya sajikan kurang kali supaya terbiasa melihat apa penampakan bentuk-bentuk cara penyajian skema-skema dalam teks dalam buku imunologi ingat MAC ini adalah produk akhir dari MAC ini produk akhir dari si sistem komplement ya sehingga tanda membran attack komplek jadi sebenarnya itu produk akhir dalam sistem komplement itu ada tiga diantaranya MAC MAC ini analog dengan pem-bom siapa yang dia bom? yang dia bom itu adalah selantar infeksi 2 yang dia bom adalah kompleks antigen-antibody yang antigen-antibody itu kan posisi dia bisa melayang ada juga dia antigen-nya masih di permukaan sel patogen dan dia terikat oleh antibody yang yang udah lepas dari sel B nah itu di attack juga dibom juga oleh si MAC tadi nah ini juga gambar yang menyatakan kapan terjadi autoimunitas kapan terjadi re-dejection suatu transplant bagaimana kapan terjadi hipersensitifitas ini semua adalah konsekuensi akibat dari ada respon imun yang tidak sesuai dengan yang seharusnya anomalinya nah dalam proses maturasi ada hak terminologi yang penting antaranya apa yang disebut yaitu cluster of differentiation yang dari tadi kita omongin karena kita kalau mau diomongin mana lebih dulu kok balik-balik bukan karena mereka saking mereka reaksinya itu simultan makanya untuk menyatakan mana duluan yang mau disajikan itu memang agak ribet nah inilah kepanjangan dari CD cluster of differentiation jadi tadi kan sekarang pertanyaan ibu adalah dimana ini kan ada dua sel ya ada adek nah sel ini yang mana yang bertindak sebagai EPC yang sebelah kanan ini atau sebelah kiri insya Allah dikit lagi selesai sebelah kanan atau sebelah kiri yang sel yang berfungsi bagi antigen presenting sel yang kiri yang kiri yang kiri yang ada TCR-nya ini yang MHC oh berarti yang kanan yang kanan kita ya yang kanan benar siapa yang jawab ya suaranya jauh disana halo oh Jackie ya inilah yang kecil disini nih inilah kok fragment dari antigen yang dibawakan oleh MHC jadi MHC itu analognya dengan nampan kita kan kalau harusnya beberapa pembantu kalau tamu kan yang jaman dulu ya sebelum pandemi ya ya tamu itu didisuguhkan minuman makanan ringan gitu kan dengan nampan nah MHC inilah nampannya nah dari sisi lain tadi antigennya masuk kemudian diproses sehingga dia hanya terdiri fragment yang hanya terdiri beberapa asam amino ya tergantung kalau MHC 1 dia asam amino-nya hanya sekitar 8 sampai 2 8 sampai 10 asam amino kalau MHC 2 dia biasanya fragmentnya terdiri fragment antigennya terdiri dari 13 sampai 17 asam amino ya nah nah ini kemudian nanti fragment antigen yang dibawa oleh MHC itu akan dikenal oleh TCR T-cell receptor ini adalah sel T ya sel T jadi yang 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 IPC ini bisa macam-macam bisa sel B bisa satan ritik seperti yang tadi bisa makrova yang semuanya mereka dapat dikenal oleh TCR sel reseptor ini sel T nah kalian bisa lihat di sini dulunya waktu saya awal belajar saya pikir udah mereka ketemu terus udah selesai nanti-nanti kalau ini sel B jadi teraktifkan keluar interlogin muncul sel B lebih matur menghasilkan antibody ternyata nggak sampai di situ habis dia ketemu dua ini persis kayak orang mau menikah kan nggak hanya perempuan laki-laki calon pengantinnya harus kenal jadi keluarganya juga harus kenal bagusnya gitu kan nah ini banyak lagi nih setelah ini terjadi sel reengagement ya barulah lanjut proses apa yaitu misalnya sel B-nya jadi matur dan sekalian antibody diekspresikan antibody ke permukaan pada permukaan sel B sel T-nya lebih menghasilkan lagi apa interlogin kemokin segala macam yang diperlukan untuk meregulator meregulasi atau pertama meningkatkan respon imun kalau udah ditingkatkan harus diturunkan lagi itu harus ada regulatornya kayak gitu ya nah cluster differentiation ini biasanya dia berperang sebagai reseptor atau ligand dan dia karena dia tertentu setiap antigen setiap sel itu mempunyai ekspresi CD yang berbeda-beda dia sangat efektif digunakan untuk sebagai penanda itu sel apa sih ini sel apa sih kayak tadi CD4, CD8 kayak gitu ya pada sel T nah kemudian kalau ini dia CD itu berperang sebagai sel marker maka kita bisa lihat di sini nah di sini kalau CNK itu penandanya ada CD 56 kalau sel B CD 15 sel T CD 3 nah tadi kata tadi sel CD4, CD8 iya harus ada CD3 nya gitu ya nah kayak gini CD4 plus itu dia ada CD3 dan CD4 gitu ya ada yang bisa pelajari lagi kemudian ini masih mengenai cluster of differentiation jadi dia itu sekarang adik-adik sudah ada 320 cluster of differentiation padahal saya belajar dulu masih 12 cluster of differentiation berita baik atau berita buruk untuk adik-adik ya selanjutnya adalah disini ini ini peranan CD juga masih menjelaskan peranan CD ya penanda ya nah ini adalah maturasi dari tahap maturasi limposid sebenarnya tadi saya udah jelaskan ya ini hanya kartunnya aja yang enggak yang belum nah ini adalah tahapan dari maturasi sel B lihat disana ada proses somatic permutation kemudian ada class switching dan selection of response stimulation di class switching ini proses yang penting sehingga apa nanti supaya antibody yang dihasilkan sel B itu merupakan antibody yang spesifik untuk antigen tertentu ya nah ini adalah ini adalah gambar dari antibody tadi sudah secara ini lebih detail lagi ya dimana ada perhatikan dia itu ada ada bagian yang disebut dengan heavy chain ada yang disebutkan light chain light chain dari sini heavy chain disini kemudian disini ada FC mana ada FC enggak tadi FC ini singkat dari FC ini daerah yang bisa terkristalkan ya nah ini pepsin papain maksudnya apa kalau kita pakai antibody itu di challenge dengan pepsin maka akan terpotong di daerah di daerah sini kalau dia dimasukkan dalam papain yang disebutkan dari papaya dia akan terpotong di daerah sini seperti itu ya nah ini bentuk tiga dimensinya nah ini yang dibilang tadi ada class switching segala macam itu menyebabkan adanya diversitas combinatorial diversity untuk antibody sekian banyak jenisnya akibat ada switching tadi ini masih sama sama aja ini maturasi untuk sel T nah yang perlu diperhatikan ada islah mekanisme toleransi nah satu prinsipnya adalah setiap sel 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 host sel host itu setiap sel kan gak hanya mulus kayak orang kepalanya botak plontos botak plontos aja ada rambut-rambut kecil benikin juga dengan sel itu sampai saat ini belum ada pun satu sel yang sudah terdefinisi antigen-antigen permukaannya kita ngomongan antigen permukaan maksudnya berarti reseptor yang terdapat di permukaan sel itu tapi biasa disebut orang antigen permukaan nah jadi kalau pada disini kan ada timus ada susun tulang disini terbentuk mekanisme central tolerance dimana limfosit yang anti-self ya limfosit yang yang memiliki apa ya anti-self itu didelate didelate dengan proses apoptosis nah inilah disebut dengan seleksi negatif ya kemudian jika ada limfosit anti-self ini yang lolos juga dari seleksi negatif ini sampai ke daerah lebih lanjut dia akan mengalami kontrol pengawasan di dengan mekanisme yang disebut peripheral tolerance ya nah jika di daerah peripheral tolerance ini berarti sudah lebih jauh dari daerah timus dan bonmero ya daerahnya itu terjadi kegagalan musuhnya tidak berfungsi itu kontrolnya ya maka akan terjadi autoimun ya kalau misalnya wrong environment misalnya lingkungan tidak mendukung maupun ada apa namanya kelanan genetik akan terjadi respon imun sorry atau imun nyangit autoimun nah lebih jelasnya apa sih ini masuk seleksi negatif jadi kayak maksudnya gini nih di sum-sum tulang misalnya sum-sum tulang ya daerah daerah sum-sum ini misalnya ada sel yang masih apa bayi banget ya ini CD8 min CD8 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 min CD8 min ini dia nah dia akan bagi sel-sel yang rendah afinitasnya rendah afinitasnya terhadap antigen sel nya sendiri itu akan mati nah ini ini tadi dibilang kontrol tolerans ya disini ini 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 gambarnya ini kemudian selanjutnya habis kontrol negatif kontrol positif eh sorry sel-sel positif negatif sel-sel positif apa itu nah dia hanya meloloskan mekanisme kontrol ini ini adalah sel yang bagaimana sel yang mengekspresi ke CD8 dan CD4 justru ekspresi CD4 CD8 dia lanjut gitu yang enggak dia didelaisi kayak begitu ya jadi ini kiri dan kanan sama sebenarnya ini tujuan akhir apa supaya nanti dihasilkan sel yang ya intinya dihasilkan sel yang mengenali antigenselfnya tapi memang dia tahu itu antigen kita bukan antigennya patogen nah itu sel seperti itu yang tengah sehat itu yang dihasilkan maunya gitu tapi kalau disini nanti masih tak awal diketahui dia adalah sel sel host ya yang mengenali antigenself antigenself itu kan antigen yang ada pada permukaan sel host misalnya apa itu antigen pada sel daerah merah sehingga kita tahu ada golong darah A, B, O A dan B IA, IA, IB itu kan antigenself nah kalau dia mengenali itu sebagai antigen asing non-self nah itu yang dimatikan sel seperti itu karena kalau sel imun itu mengenali antigenselfnya sebagai antigenself antigenself berarti antigenself itu kan dia bisa merusak selnya sendirinya itu dihindari kayak gitu nah ini bisa dibaca lanjut nah ini dia ini prinsip dari seleksi positif dan seleksi negatif jadi yang dulu terjadi adalah seleksi negatif baru seleksi positif jadi kartunya dada nah ini MHC tadi saya sudah terangkan mengenai MHC kita lanjut aja nah ini gambar MHC jadi bedanya MHC 1 dan 2 itu pertama dari strukturnya ini sudah beda kalau MHC 1 dia hanya dia membuat rantai alpha 1-2 tapi kalau MHC 2 dia rantai alpha dan beta tapi alfanya alpha 1 beta-beta 1 untuk apa itu ya itu masih berfungsi untuk dalam dia menyajikan sesuai dengan antigen yang fragment antigen yang disajikan tadi virus disajikan oleh MHC tentu kan gak ada dua-duanya bisa menyajikan fragment dari antigen virus nah coba perhatikan MHC 1 ya inilah yang bundar tadi yang dijawab oleh Jackie itu nah ini kalau dia kalau MHC 1 dia asam aminonya hanya sekitar 8 sampai 10 tapi kalau MHC 2 asam amino ini ini fragment antigen ya 13 sampai 17 aja panjangnya kayak gitu dari satu protein antigen itu kan protein ya ini masih meninggai antibody atau imunoglobin ya nanti seolah saya share deh ya nah ini letak apa pemotongan kalau si antibody-nya itu diberi enzim pepsin kalau ini kalau diberi enzim papaya ya supaya pisang jambu kali ini bisa lapar nah ini struktur 3 dimensi dari antibody nah teman-teman ada di nanti struktur ini berguna nanti kalau lebih lanjut ingin penelitian punya penelitian mengenai insilicodoking pakai ini jadi buat apa sih bu ini kan gambar dari struktur kristalografi hasil kristalografi ya untuk ini dipakai untuk studi insilicodoking kalau nanti apa-apa saya kasih lihat jawabannya nah ini sistem komplement 5 menit saja insya Allah sistem komplement itu kan adalah sistem yang terdapat dalam sistem imun nah waktu saya sekolah dulu itu masih 2 pathway klasikal dan lectin jadi dia itu kalau sekarang udah alternatif pathway itu kabar buruk buat adik-adik ya bertambah lagi hafalannya nah kalau sistem klasikal itu dia diaktifkan oleh apa kalau ada antigen antibody komplek antigen antibody ini harus berupa kompleks jadi gak bisa antigen sendiri dia teraktifkan kalau di ikatan antigen antibody nah kalau sistem lectin itu teraktifkan jika ada jika ada manosa pamnya manosa manosa itu punya apa punya bakteri dari tuberculosis itu antigennya berupa manosa ya pamnya ada di manosa dan lectinnya punya host ya terus kalau ada jalur alternatif itu dia semua permukaan patogen itu akan mengaktifkan jalur alternatif dari sistem komplemen nah sistem komplemen itu sekarang diketahui terdiri 30 protein yang akan non-aktif yang akan aktif jika ada pemicu-pemicu yang saya terbutkan tadi gitu ya nah dia kerjanya itu seperti efek domino kalau ujungnya tersentuh maka dia akan otomatis berreaksi terus selama semua komponennya ada cukup jumlahnya nanti hasil akhirnya apa hasil akhirnya itu ada C5B6 C5B9 itu adalah nama lain dari MAC apa tadi member attack komplemen yang dia bisa melisiskan baik sel yang terinfeksi baik sel patogen atau komplek asigen antibody dia lisis ini si bom ini sebenarnya kemudian bisa berupa inflamasi lebih lanjut dan opsonin nah kalau disini kalau terjadi autoimun pada orang autoimun seperti penderita SLE lupus ini dia produksi C3-nya itu kurang C3 automatically C3 kurang C3 C5 ini termasuk fokusnya fokus untuk ada produk dari sistem komplemen makanya orang kalau yang C3 kurang contohnya para penderita lupus dia kalau terinfeksi apapun dia lama sembuhnya karena produksi akhir-akhirnya ini intensitasnya di bawah orang yang sistem imunnya normal kayak gitu ya ini terminasi dari sistem kerja komplemen masih sama tinggal ada dilihat tapi ini lebih detail kemudian nah ini MAC nih MAC itu seperti bom kayak ginset begitu di sembelai dia seperti ini dia akan bisa MAC tadi memperontek memplek tadi bisa membuat bolong itu sel sebesar 10 nanometer gitu canggih ya nah ini adalah contohnya ini adalah jumlah dari komponen komplemen banyak banget karena gak akan ditanya nah sekarang terakhir monggo silahkan adek apakah sekarang adek bisa paham dengan gambar ini kita udah mau selesai novel silahkan siapa temannya yang kamu ingat saat ini novel sebut nama gitu iya sebut aja namanya kalisa bu apa kalisa kalisa bu kalisa 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 atas permintaan novel bagaimana kalisa melihat gambar ini apakah bisa membaca gitu sekilas kira-kira oh kayak gini gitu belum sih ibu saya belum oke nah minima sama sekali belum ini kan ada TH TH-nya TH-helper ini T-regulasi kan IL ini interlukiin kayak gitu ini mungkin teman-teman sedang sibuk ini Bu Ernie sibuk memahami istilah-istilah baru iya memang jadi terus belum sampai mungkin sudah sampai tahap ikut merangkai satu sama lain tapi aduh ini apa ya saya aja ngomong gue libut nih saking cepatnya insya Allah saya kasih powerpoint nah ini ada antigen presenting sel tadi kita sebut tadi udah digambarkan engagementnya tadi kan nah lihat perhatikan nih ini ada MHC sel endritika tadi kan selnya tidak dikasih tahu tapi bisa sel B bisa sel makrovac gitu ya bisa folicul sel gitu ya dan ini gambarnya tidak banyak engagement padahal yang lengkap tadi nah ini kan ini sinyal satu sinyal dua ingat tadi sinyal O nya sampai sinyal empat sinyal tiga sinyal empat tidak digambarin gitu nah ini pump dan PRR tadi nah ini dia tadi udah saya sebut ya ada deh tinggal dilihat lagi saya khawatir ntar tim penyaji yang kelompok pertama jangan jangan nge-pair duluan ya apa jalanin aja dulu nanti juga insya Allah ngerti kok ya nah ini juga contoh-contoh TLR nya kan judulnya pumps dan PRR disini dimana pump punya siapa patogen PRR ini adalah punya hos ya singkatannya kan tadi saya sebut berkali-kali tadi nah ini dia ini yang berarti ini apa ini punya ini si PRR nya ya pattern recognition receptor ada CLR ada TLR ada RELR ada NLR nah TLR ini kalau ada adik mau tahu ini gara-gara adanya gara-gara siapa expert yang 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 expert di bidang genetik nih bidang yang BUMINO nih TLR gara-gara mereka muncul nih kita di ngafalin jadi dia pertama kali ditemukan adalah di apa lalat buah ya Bu lalat buah ya betul kerjaan kita mahafal nah ini adalah imunologi komparatif ya nah ini ini imunologi komparatif disini ada apa namanya perbandingan secara sekilas bagaimana kalau otropoda molusca echinodermata gitu ya sampai yang lebih ini paling sampai yang paling tinggi tingkatannya itu mamalia bisa ada lihat disini kan ternyata di bagiannya echinodermata dan cepalopor data ini cukup rumit ini sebenarnya bukan dia rumit yang lain enggak baru diketahui ini ya ini belum gitu nah ini terima kasih jadi terapi imun itu sekarang kan ya si Pak Dr. Terawan aja bikin vaksinnya berasal prinsip kerja dari si sadan ritik ya kan sadan ritiknya itu di challenge dengan virus-virus yang ada koleksian mereka tuh udah dimasukin ke dalam satu wadah di challenge udah dia diasakan oh sudah pintar sudah buat UTBK atau luat UN dikeluarin lagi dimasukin ke donor si punya yang tadi sadan ritik jadi sadan ritiknya itu dari dia untuk dia si manusianya itu makanya itu makanya vaksin konvensional lumayan ketar-ketir gitu kan hancurnya gitu nah nah ini sekarang antibody itu ternyata sama para ahli ahli genetika juga mereka iseng-iseng aja tuh bukan iseng ya iseng-iseng tanda kutip dia buat tuh antibody yang apa genetiknya itu yang 0% manusia berarti gak ada unsur manusianya itu disebut murin itu kalau yang genetiknya 65% menjumpai manusia kimerik kalau yang 90% lebih itu seperti manusia ya humanized sedangkan kalau yang 100% full human gitu Bu Ernie ini memang gambarnya kepotong atau memang sengaja dipotong Bu Ernie ini sementara sengaja kepotong jadi akibatnya ini kan yang lebih ke lebih ke arah kiri ini yang biru ini ini homogenisitasnya lebih tinggi atau lebih rendah terhadap manusia kalau ada kalau ada antibody begini silahkan teman-teman di respon rendah ya Bu Ernie apa ya immunogenisitasnya lebih rendah ini ada bacaan high mantap hati-hati ya ada dengan perempuan ini novel ya dia kalau lihat perempuan langsung ada jerawat oke terima kasih iya baik luar biasa terima kasih Bu Ernie izin bertanya Bu silahkan novel cell receptor cell like receptor ya Bu kenapa kan dari lalat Bu kenapa dia namain tol Bu itu emang jadi ada alat apa karena apa apa ya bagian dari dari si alat Bu itu yang dinamai tol kayak itulah E O L L ini peralatannya toolsnya itu di dijadikan alasan untuk menamai yang apa di gitu penemunya rendah atau orang gak sombong jadi jangan nama gue deh jadi gak pake nama penemunya gitu ya pake nama penemunya lebih ribet lagi ngomongin kita bagus bagus nah jadi untuk sama minggu depan timnya siapa ya iya belum susun Bu Ernie kenapa belum kita susun soalnya masih bingung pembagian materinya juga ya lama-lama kasih yang pertama karena waktunya hanya seminggu kan di setiap kali pertemuan itu dan kalau Anda bisa teman-teman bisa menyarmati apa yang disampaikan Bu Ernie ini judulnya kan pengantar ya tapi pengantar aja sudah seperti Anda mungkin kalau saya bayangkan dipenuhi dengan bintang-bintang gitu ya sedikit puyeng gitu nah ini mudah-mudahan yang terjadi nanti kebalikannya pengantar ini membuat Anda jadi semakin tanda kutip lapar ingin mengkari tahu lebih dalam lagi ya ini mungkin barangkali kalau ingin diakui Bu Ernie ini baru sama sekali buat teman-teman mahasiswa disini buat adik-adik jadi jadi sekarang tuh istilahnya sedang kalau orang Jawa tuh memetani jadi dikenali dulu satu persatu nah nanti mungkin sesudah pertemuan ini berakhir mereka baru berusaha untuk menyambungkan satu sama lain gitu pengalamannya semester kemarin tuh begitu habis saya pulih pengantar tuh banyak yang resign ya Bu alasannya memang bentrok ya mungkin ya tapi saya khawatirnya bukan karena bentrok jadi ada-ada disini jangan wah mundur deh kita ya enggak ada ya saya juga tahu kesulitan kita juga tahu kesulitannya